Selengkapnya mengenai unjuk rasa warga yang menuntut pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol, sudah ada Bayu Pradana langsung dari Cilincing, Jakarta Utara. Bayu, apakah demo masih berlangsung sore ini? Ya, April juga Anissa sejumlah masa yang tadinya sempat menutup jalan dari arah Cakung menuju Cilincing untuk melaksungkan aksi demo tadi sejak pagi hingga siang hari. Namun ini sudah kembali ke asalnya masing-masing. Ini karena tadi sekitar pukul 3 sore, para kepolisian ini juga sudah membebarkan masa yang melangsungkan demo. Namun selengkapnya untuk mengetahui aspirasi apa yang menjadi tutupan mereka untuk dalam reaksi demo tadi dari pagi sejak siang hari, saya sudah bersama dengan warga RW 011, di sini ada Bapak Syarif. Bapak, selamat sore Pak. Selamat sore. Pak, tadi ada aksi demo dari pagi hingga sore hari ini di jalan Cakung menuju Cilincing. Sebenarnya apa yang menjadi aspirasi masyarakat mungkin bisa diceritakan Pak? Yang menjadi aspirasi masyarakat yaitu tentang masalah tidak keadilan. Tindakan dalam arti kata tentang masalah pembayaran ganti rugi tol dan bangunan. Sedangkan kita, warga sudah menempatkan selama 30 tahun di Kampung Sawah ini. Sedangkan tentang masalah PT XL kita yang dari 2018 tidak ada titik temunya sampai dengan sekarang. Dan ada pun di RT10 yang sudah terlaksana terkena tol, itu yang dibayarkan hanya bangunan tok, tanahnya ke orang lain. Sedangkan kita pengen titik tahu kejelasan tentang masalah PT XL kita. Dan aksi yang tadi pagi kita laksanakan yaitu untuk menggugah pejabat yang ada di atas. Agar kita peduli kepada kita, rakyat kecil yang selalu ditindas. Dalam kondisi pandemi ini, walaupun dalam kondisi yang sangat memperhatinkan, tapi kita warga sangat antusias dan membelah hak kita sebagai warga Kampung Sawah. Pak, tadi dari 2018 sudah diurus dan juga tadi saya mendengar RW10 yang sudah mendapatkan uang walaupun hanya uang bangunan. Bagaimana dengan RW11 sendiri, Pak? Apakah memang sudah pernah ada etikat baik, sudah ada mediasi dari pihak terkait kepada RW11 sendiri seperti apa? Bapak dan Bapak siapa, Pak? Pak Ari. Ini yang meluruskan tadi yang sudah mendapatkan ganti rugi itu adalah RT10 RW11. Itu pun ganti ruginya, kemarin kami mediasi dengan BPN itu kurang jelas, karena ternyata yang mendapatkan ganti rugi itu alamatnya malah di RT6 RW10. Nah, sedangkan lokasinya, tanah itu yang sudah mendapatkan ganti rugi adalah di RT10 RW11. Untuk mediasi, kami selaku pengurus dan forum komunikasi Kampung Sawah sudah bersurat kepada hampir seluruh instansi, baik itu mulai dari pemerintahan, kelurahan, camat, wali kota, gubernur, dan seterusnya. Kemudian ke kantor BPN Jakarta Utara, kemudian ke kementerian, ke Ombusman, kemudian ke kemarin ke Kandil, BPN Jakarta, DKI Jakarta. Tapi hasilnya, sebetulnya yang kami tuntut adalah, kalau memang tanah kami itu ada yang punya, tolong buktikan kepemilikan tanah itu yang sah, misalnya dengan sertifikat atau yang lainnya. Bahkan mediasi dengan DPRD DKI Jakarta Komisi A, waktu itu, diminta lurah untuk menunjukkan waktu itu sertifikat yang ada, tapi sampai sekarang, waktu itu dikasih waktu 3 bulan, tapi sampai sekarang sudah hampir 2 tahun tidak bisa menunjukkan sertifikat aslinya. Tuntutan warga sederhana, kalau memang tanah ini ada yang punya, tunjukkan bukti kepemilikan sahnya, nanti kita tinggal rundingkan. Tapi sampai sekarang, dengan Ketua BPN Jakarta Utara, Kepala BPN Jakarta Utara pun kemarin tidak bisa menunjukkan hal itu. Sebenarnya kita ingin menunjukkan, kemudian kita mediasi, kita musawarahkan dengan warga, warga Kampung Sawah pasti takat hukum akan melaksanakan keputusan itu. Ini artinya sejumlah upaya sudah dilakukan untuk meminta aspirasi warga ini diwujudkan, namun memang dari pihak terkait ini belum bisa memenuhi begitu Pak ya. Dan lalu apakah memang dari warga sendiri ada, mungkin ada indikasi ada permainan dari pembayaran ini atau seperti apa Pak dari warga sendiri? Baik, kami menduga memang ada permainan di sini, karena sebetulnya kami sudah menaati aturan, langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur hukum juga kita sudah tempuh. Nah kemarin keputusan terakhir kami menghadap ke BPN Utara itu tanggal 6 kalau nggak salah ya? Tanggal 5. Tanggal 5, kemudian keputusannya katanya tanggal 13, tanggal 13 kita ke sana ternyata surat sudah dikirim ke sini dan hasilnya tidak memuaskan. Tuntutan kami adalah karena kami sudah dilaksanakannya PTSL tahun 2018, kami menuntut hasilnya. Karena PTSL itu sudah menggunakan dana APBD dan dana APBN yang tentunya ada pertanggung jawabannya sesuai dengan keputusan Presiden. Kami hanya menuntut hasilnya, kami tidak menuntut sertifikat. Apakah itu hasilnya K1, K2, K3, K4 kami terima. Tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya. Pertanyaan terakhir Bapak, apakah memang sudah ada mediasi dari demo hari ini Pak? Hari ini tadi sempat Ketua BPN Jakarta Utara tidak hadir tapi sepertinya tidak bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasannya. Dan begitulah memang segala upaya masih terus dilakukan terutama dari Ketua RW 011 ini yang juga sampai sekarang. Ini belum kembali ke asalnya di mana kami sudah mencari informasi dan segala upaya masih dilakukan. Dan tadi memang 2000 masyarakat ini turun ke jalan untuk menunjukkan aspirasi mereka bahwa memang mereka ingin kejelasan. Dari pembayaran ganti rugi tanah, dari adanya pembangunan tol yang ada di area sini. Anissa dan April. Baik, terima kasih Bayu Prada dan memaporkan langsung dari Celincing Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.